Yang akan diganti jelang perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi sasaran maraknya peredaran Nakoba. Laku dari itu, Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono mencium bakal adenyo transaksi dan pesta Nakoba di wilayah hukum Sarolangun. Dan kompoi kendaraan menyambut eporia pergantian tahun. Kapolres akan menjadikan atensi di saat pergantian tahun baru tersebut. Menyambut perayaan malam pergantian tahun baru 2022 di Kabupaten Sarolangun. Euforia masyarakat dalam menyeambut malam tahun baru menjadi atensi khusus Kapolres Sarolangun. Dalam mengintai peredaran Nakotika serta pesta Nakoba yang bisa saja dilakukan di kalangan muda Wago Sarolangun. Pergerakan bakal adenyo transaksi dan pesta Nakoba telah tercium pihak ke polisian. Selain peredaran Nakoba, polisi memprediksi atraksi kompoi kendaraan akan memadati jalur lintas Sarolangun. Dan berdampak pada terganggunya aktivitas Wago sebagai pengguna jalan raya. HBP Sugeng Wahyu Diono akan mencadikan kedua hak tersebut sebagai atensi dalam menyambut pergantian malam tahun baru. Namun Kapolres tidak menyebutkan di mana saja daerah khusus yang akan dijadikan atensi pengintaian pihak ke polisi. Perayaan Natal salah satunya adalah pesta Narpoga, pesta Sabu, pesta Miras, atau Balap Liar juga. Itu juga termasuk kegiatan-kegiatan yang rentan terjadi di akhir tahun. Karena biasanya masyarakat dengan eforia terhadap adanya pergantian tahun. Nah ini yang tadi dipesankan oleh Bapak Kapolres dalam ammenat beliau bahwa pelaksanaannya perayaan Natal ataupun tahun baru dengan tetap memberikan protokol. Selain itu Kapolres berharap dukungan Wago Sarolangun untuk segera memberitahukan informasi. Bila diketahui akan adanya transaksi dan pesta Narkoba, sehingga polisi akan segera menindak lanjutinnya. Selamat riyadi, Cek TV Ngabar. Terima kasih telah menonton!